Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya lagi bisnis nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 si Udin punya duit banyak dari mana ya udah gitu bisa beli mobil bagus banget lagi sama baju-baju baru Oh dia nggak ngajak-ngajak gua sih kalau punya kerjaan sampingan eh eh lo kamu mau Din tak kira siapa walaah masaya lupa sama saya bukan lupa Din tapi pangling saya kamu rapi banget eh itu mobil siapa Din mobil saya lah Wah hebat ya dari ngeronda kamu sampai bisa beli mobil ya enak aja ngeronda mah nggak cukup makan aja pas-pasan doang saya pergi dulu ya buru-buru nih lagi mau meeting Wah si Udin kok bisa kayak mendadak ya padahal beberapa hari lalu kan dia masih susah awah mencurigakan banget nih eh aduh bener-bener dah korona nggak kelar-kelar angkot gue makin sepi aja dah wih lagi mantal ya eh lo Din Iya nih sepi banget sekarang menumpangnya Oh gitu ya ya udah deh aku cabut dulu lagi mau meeting dulu nih Hah meeting udah kerja lagi lo Din sekarang Oh enggak Din tapi gua lagi jalanin bisnis aja sekarang Wah mantep Iya dong ini aja mobil baru mobil kemarin Hah seriusan lu bisnis apaan emangnya ada deh kalau di jelasin nggak bakal ngerti deh lu hahaha ya udah ya gue cabut dulu Din buset kok jadi sombong banget ya si Udin eh tapi dia bisnis apaan ya masa iya bisa langsung sukses begitu ehm ah berin aja lah itu mah urusan dia eh Bu mau ke pasar ya Ayo ayo Bu naik Bu naik Bu apaan sih kamu udah mau jalan nih nggak ngetem ayo 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 apaan sih Udah ayo naik aja Bu orang saya cuma lewat kok nggak mau naik angkot Wah iya om untungnya gede banget ya bisnis begini gua bilang juga apa Cong emang dah keren lu makasih ya om udah ngajarin gue bisnis beginian ya elah belum seberapa ini mah Cong eh tapi uangnya itu bisa ditarik kan ya jelas bisa lah nggak percaya lu lihat nih buktinya muset banyak banget om yoi mantep kan hehehe eh loh itu kan si Udin ngapain dia disitu masalah gua berguruh sama lo deh sehari aja untungnya bisa 12 juta untung warqop sama untung bisnis ini beda jauh banget ya iyalah matanya gue melakon yang terus bisnis gue ini soalnya emang untuknya bukan main buset beneran tuh untungnya segitu Wah pantas sana aja sih Udin tiba-tiba kaya wah wah nggak bisa dibiarkan nih saya harus lapor keluarga yang lain lah itu kan mobil Wan Sutri eh itu dipanggil sama Pak RT juga Bon iya Wan ente juga dipanggil ternyata iya tadi pagi Pak RT nyuruh Ana buat kerumahnya kirain Ana doang ternyata ada ente juga waduh rame juga ya ada apa nih loh ada pano sama parjo juga pak kira-kira ada apaan ya Pak RT kita menganggil kita semua eh palingan disuruh iuran nih loh saya kan bukan warga sini masa saya ikut iuran sih eh kamu warga sini juga lah Joe kalau saya warga sini kenapa saya nggak pernah dapat bantuan eh 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 kalau itu mah saya kurang tahu deh aduh capek banget lah elutin eh parah dipanggil sama Pak RT juga ya iya kita semua dipanggil sama Pak RT nih waduh ada masalah apa lagi ya eh udah rame aja Pak RT ngapain sih manggil kita semua aduh ini beritanya penting banget Bon emangnya ada masalah apa lagi Pak di komplek kita ini saya mau ngebahas si Udin yang sekarang tiba-tiba jadi kayak mendadak wah iya tuh gue kok curiga ya eh Udin kayak mendadak masa iya sih nggak yakin deh Ana nah justru itu saya itu mau ngasih tahu kalian semua semalam itu saya lihat si Udin di waduh kopnya pocong dan mereka lagi ngitungin keuntungan bisnis yang mereka kerjain Hah Udin di waduh kopnya pocong ah yang beneran aja Pak RT iya beneran tit saya curiganya mereka ngelakuin pesugihan pocong ah masa iya si Udin begitu iya nggak mungkin lah Pak RT sebutuh-butuhnya si Udin sama uang dia nggak bakalan pakai begituan lah tapi ada benernya juga sih Bon soalnya kan dia tiba-tiba bisa beli mobil terus bajunya aja baru-baru coba aja lo pikir si Udin bisa dapetin uang segitu banyak dengan cara yang cepet gimana aduh nggak nyangka banget si Udin bisa ngelakuin hal kayak begitu ah mendingan kita gerbok mereka aja besok malem gimana nah iya tuh bener ide bagus ide saya mah emang selalu bagus tapi kenapa saya nggak dianggap keluarga sini eh masa sih udah Jo bahas itulah yang kali aja mendingan kita fokus aja buat malem pokoknya kita semua harus pergi ke warga pocong buat mastiin gimana cong udah bisa kan lu iya om bener-bener gampang banget ya emang mantep deh ini bisnisnya udah gampang untungnya gede banget hahaha yoi lah eh eh cong ini apa kita pasang semua aja nih sekarang biar untungnya makin gede waduh jangan om nanti kalo los gimana kalo liat grafiknya sih ini bakal naik nih gimana ehm cepetan terserah lo aja deh om oke deh kita pasang semuanya ya nah ini nih orangnya nih hei Din kamu nggak boleh kayak gitu ini dilarang sama agama eh eh apaan sih aduh Din nggak nyangka gue wah parah lo Din kecewa banget gue sama lo hah kecewa kalian semua pada ngomong apa sih udah deh kamu ngaku aja kalo enggak nanti saya ulti nih eh 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 nanti dulu maksudnya apa nih kamu jalanin pesugihan kan sama pocong eh buset ya enggak lah pak RT jangan sembarangan ya udah deh Din ngaku lo jelas nih buktinya woi woi gue itu nggak jalanin pesugihan apa-apa kok parah lo Din kalo lo butuh duit kenapa nggak ngomong aja sih eh Bon gue bisa jelasin alah udah nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi ini semua buktinya sudah ada udah lah mendingan kita bakar aja lah mereka berdua bikin aib aja nih buat komplek eh eh jangan dong Din eh Cong lo padahal ngomong dong waduh lo juga bingung om dari tadi mau ngomong apaan udah lah yuk bakar lo Din bakar pocong waduh om gimana nih ayolah kita kabur waduh waduh kabur waduh waduh sebentar com istirahat dulu pagi gue capek banget nih eh jangan dulu om belum aman nih manding kita ngompat dulu deh nah boleh tuh yaudah yuk kita ngompat disitu aja deh aduh kemana tuh si Udin aduh larinya cepet banget tuh orang kaki aneh sampe gempor ngejar dia aduh jangan nyerah dulu wan ayolah kita lanjut ngejar si Udin emm kayaknya dia ke arah sana tuh ayolah kita lanjut aduh untung gak ketauan tapi kita gak bisa tetep diam disini Cong pasti gak bakalan aman emm coba dong lu ada ide gak lah malah nanya gue gue sih gak tau harus kemana selain ke kuburan emm gimana kalo kita ngumpetnya di rumah gue aja oh iya bener rumah lo aman tuh pasti yaudah kita lewat jalan lain aja deh ke rumah gue nya kalo kesitu pasti gak aman ayo deh gue ngikut aja ya jangan berisik Cong nanti kita ketauan lagi eh eh itu si Udin tuh aduh kita ketauan wah kabur woi tungguin Cong woi jangan kabur lagi itu Din kejar aduh capek banget gue om eh eh iya sama Cong kaki gue gak kuat lagi buat lari nih kita istirahat dulu deh bentar eh Din Odin waduh kita ketauan lagi Cong ampun pak ampun 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 eh 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 sini dulu kamu aduh mau ngapain pak saya bisa jelasin semuanya kok udah cepet sini gak eh jangan om nanti kita dijebak lagi sama dia iya buruan kesini kalau enggak saya teriak nih biar warga yang lain pada datang eh iya iya pak udah Cong kita coba samperin aja dulu waduh kalau jadi masalah awas aja ya ehm pak RT kok udah gak ikutan ngejar udah diem ayo ikut saya masuk tapi mau ngapain pak pak RT gak jebak saya kan udah masuk cepet waduh kemana tuh si Udin iya tau tau ngilang gitu aja dia emm kayaknya dia ke arah sana deh soalnya tadi gue liat kesana sih yaudah deh ayo kita kesana aduh kaki saya udah gak kuat Joe ayo no jangan capek dulu apa-apa lo saya gendong eh jangan Joe jangan yaudah ayo kita lanjut oke oke deh Joe tapi kita jalan aja ya jangan lari oke no pak emm kayaknya mereka udah pada pergi tuh pak RT apa-apaan sih kok malah nolongin kita loh jadi gak mau ditolongin nih eh iya iya pak mau pak mau mau tapi udah jelas jelas tadi kan pak RT yang bikin bit nah bilangnya saya pesugihan sama si pocong lah kan kenyataannya begitu yang saya lihat din waduh kalo gak tau itu tanya dulu dong orang saya lagi trading sama pocong walah jadi kamu berdua lagi trading toh tak kira pesugihan lo ya bukan lah pak tak kira ngapain juga saya pesugihan waduh waduh terus saya gimana dong ngomong ke warga yang lain buat ngejelasinnya saya gak mau tau ya pokoknya nama saya harus dibersihin lagi disini gue juga pak lo udah ngerusak nama gue sebagai pemimpin hantu disini walah sebentar ya sebentar tak mikir dulu wah ternyata mereka berdua trading toh pantasan aja duitnya banyak emm gimana caranya ya supaya saya bisa ngambil keuntungan dari mereka pak emm emm aha saya ada itu hahaha jadi rumor kamu ini kan kesebar sama saya nah kalo kamu sama pocong mau ngerubah rumornya atau mau mulut saya diem kalian harus bayar gimana tuju gak kita yalah ternyata nolongnya cuma mau minta duit doang tuh mau gak kalo enggak yaudah saya kasih tau yang lain kalo kalian ngumpet di rumah saya eh eh jangan dong pak RT masa gitu sih sama saya emm pak RT gak kasihan nih pake saya udah gemeteran gara-gara maraton tadi gimana nih om yaudahlah cong gak ada cara lain juga waduh iya sih tapi sayang om kita susah-susah ngumpulin masa dia mau minta gitu aja ya terserah sih kalo mau dikejar warga lagi ya gak apa-apa eh bener juga ya terus gimana dong om emm gimana dong pak RT lah kok nanya saya ya kan pak RT yang udah bikin jadi kayak begini emm yaudah yaudah gini aja kalian boleh deh nginep disini gimana wah beneran pak seriusan pak serius lah din pak lemu ini kan baik mau ngelindungin ponaannya wah makasih ya pak le udah ngebolehin saya tidur disini eh nanti dulu kayak pak bilang kalian tidur disini gratis ya bayarlah bisnis saya tetep bisnis alah tak kira sadar ternyata masih sama aja yaudah nih duit kita tinggal segitu-gitunya tuh nah kalo gini kan sama-sama enak nih hahaha loh 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 siapa bilang kalian tidur di kamar itu kan kamar saya kalian tidurnya di sofa lah tuh kan kita udah bayar pak enak aja kamar saya tuh gak disewain lagian kamu cuma ngasih segini kok pak masa mau tidur di kamar sih wah yaudah deh lah kok diambil pak kan pak RT udah ada bantal di kamar loh uang kalian kan cuma segini jadi ya gak termasuk bantal pasti untung tak kasih sofa apa mau di luar aja biar dikejar-kejar lagi kamu mau udah lah om gak apa-apa lah yang penting kita bisa aman loh ada apaan nih berarti ngumpulin kita lagi ada masalah yang lain kali pak emang kemarin si Udin udah ketangkep ya boro-boro ketangkep pak kita semua aja gak tau dia lari kemana waduh pusing deh saya kalo ada masalah lagi yah nambah lagi kerjaan kamu no hahaha hahaha eh itu si Udin tit loh dia ngobot disini ternyata kok Udin sama pocong bisa di rumah pak RT sih tenang dulu tenang dulu disini saya mau menjelaskan jadi Udin sama pocong sudah diintrogasi tadi malam dan disini saya mau klarifikasi bahwa mereka tidak melakukan pesugihan pocong tapi mereka berdua lagi bisnis trading seperti yang lagi tren belakangan ini waduh nakutin aja kamu Udin kirain saya kamu beneran ngelakuin pesugihan sorakin Udin wow sekali lagi wow apaan sih letit tau nih bikin berisik aja sorak-sorakan udah 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 bubar 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 coba Dwin kita iya sama-sama sukses ya bisnis tradingnya ya wis saya masuk dulu ya lah terus uang kita gak ada sisa dong om udah gampang kalo kita mah uang segitu masih bisa kita dapetin lagi cong yang penting nama kita udah bersih sekarang iya bener sih jadi gak ada salah paham lagi yaudah sekarang kita ke warkop lo lagi deh cong laptop gue soalnya ketinggalan disana oh iya warkop gue juga belum tutup lagi dari semalam ayolah eh cong gue baru inget lagi inget apaan om kemarin kan gue pertaruhin semua uangnya di trading cong ini apa kita pasang semua aja nih sekarang biar untungnya makin gede waduh jangan om nanti kalo lost gimana kalo liat grafiknya sih ini bakal naik nih gimana ehm cepetan terserah lu aja deh om oke deh kita pasang semuanya ya wah iya asik nambah lagi uang kita hahaha woi yaudah yuk kita cepet-cepet kuarkop lo ewewe tungguin gue dong tarinya jangan cepet-cepet waduh 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 yaa miskin lagi udah gue wah 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 woi om gimana untung ngedekan kita hahaha 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 untung apanya lu liat aja tuh sendiri emm itu apaan om artinya kita untung ya enggak cong uang kita lo semua hah seriusan lu spesial pun gak ada gitu gak ada cong udah habiskan hah sorry lu ah pergi dari sini waduh waduh apes apes aduh gimana ya uang gue udah abis lagi gara-gara trading itu mau jual mobil gak bisa soalnya kan masih kredit aduh pusing-pusing eh lo kenapa din kayak orang nahan berak gitu eh emm ini gue lagi bingung nih bun bingung kenapa lo emm duit gue kan udah abis nah gue niatnya itu mau jual mobil gue tapi masalahnya mobil itu kan belum lunas kreditannya lagian sih sosokan main trading kenapa batunya kan lo udah gitu pake kredit mobil segala lagi pusing kan lo ya kan gue mau kaya dikit bun tadinya eh malah apes kayak begini emang nasib lo maapes mulu din eh malah ngeledekin lo gak ngerti apa temen lagi susah lagian lo sendiri sih yang bikin susah ya nikmatin aja lah hahaha asem lo bun hehehe bercanda din yaudah terus lo mau gue cariin orang yang mau beli mobil lo gak eh beneran lo bun mau nyariin iya coba tawarin aja no wan sutri pasti mau dah dia oh iya bener juga ya kenapa gue gak kepikiran sih hah lu matlat mulu mikirnya eh tapi kira-kira dia mau gak ya beli mobil gue pasti mau deh dia kan kolektor mobil din apalagi mobil lo kan gak ada hantunya hahaha oh iya bener juga lo bun yaudah antri gue ke rumah wan sutri yuk sekarang nih ya iyalah masa tahun depan keburukan rata tuh mobil yaudah yuk yaudah yuk semoga aja ya bun wan sutri langsung suka sama mobil gue terus dibeli deh iya din pasti dibeli kok sama wan sutri mah dia kan kebanyakan uang assalamualaikum wan 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 sutri waduh kayaknya dia gak di rumah bun gak mungkin lah dia kan walaikum salam eh ente din wan ada apa kerumahnya ini wan aneh kesini mau jual mobil aneh tuh ke ente mobil yang kemarin ente beli din iya wan tuh mobilnya oh itu mobil hasil trading iya wan terus kenapa dijual udah miskin lagi ente hahaha hahaha lagian soal-soal mau ngalahin kekayaan aneh sih hahaha hahaha ah sompet banget lah orang lagi susah maaf di ledek din dah bukanya kemarin ente jadi sultan din trading aneh bangkrut wan yaudah gimana nih ente mau beli gak hmm gimana ya waduh kayaknya ente gak bisa beli mobil ente deh din soalnya mobil aneh udah banyak beli kes semua lagi no kredit hahaha iya iya tau wan ente masih tetep sultan kok di komplek ini tapi masa gak mau sih wan ini modelnya kan bagus wan liat tuh iya sih modelnya bagus tapi itu bukan tipe mobil idaman aneh din coba ente naikin dulu wan siapa tau suka nah iya tuh wan cobain aja dulu soalnya aneh lagi butuh uang banget nih aduh maaf deh din aneh gak bisa beli ya elah ente masa gak mau nolongin aneh si wan bukan gak mau nolongin din aneh lebih suka mobil tua soalnya maaf ya aneh lagi sibuk nih di dalem ente tawarin ke yang lainnya aja deh wah lu gimana sih bun kata lu wan sutri bakalan beli ya gua gak tau kalo mobil lu bukan tipe nya din aduh terus gimana dong ini hmm gimana kalo kita tawarin ke si tito aja din siapa tau dia mau yakin lu nawarin ke tito lah terus mau ke siapa coba pak no hmm yaudah deh ayo kita samperin si tito woy 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 wih dih sultan udin mau kemana nih mau meeting gak woy tito woy tito woy tito apaan sama gue ini si udin mau nawarin mobilnya ke lu lu mau beli gak iya tit tolongin gue dong udah gak ada uang lagi nih lah dijual gak salah masa sultan jual mobil hahaha gak bisa apa lu kalo gak ngeledek eh gua emang gak ngeledekin din emangnya tradingan lu gimana profit kan ah udah lah balik aja yuk bun dih kenapa sih lu din eh tit udin itu udah gak trading lagi uangnya dia udah habis pangkrut waduh maaf din gua gak tau kalo lu udah miskin lagi hahaha ya elah udah lah tit sekarang lu mau bayarin mobilnya gak hah kagak mau dah gua buat apaan juga mobil kayak gitu kalo mau tuker sama angkot gapapa dah hahaha ya elah lu ya temen lagi susah juga kasian tuh si udin tolongin dia lah waduh bukanya gue gak mau nolongin si udin bon tapi gua gak punya uang sebanyak itu buat beli mobilnya dia waduh terus gimana nih bun emm lu punya kenalan gak yang kira-kira mau beli mobilnya si udin emm ada sih nah yaudah antre kita ke dia ya tit iya tit bantuin gue dong oke oke deh besok malam ya gua antar kesana abis ntarif tapi nah gitu dong tit itu baru temen gue jauh gak rumahnya kagak kepleset doang juga udah nyampe yaudah kalo gitu besok malam ya tit jangan lupa eh tapi din ntar dulu apaan kalo mobilnya laku boleh lah gua bagi dikit hahaha iya slow nanti kita atur asik siap deh kalo gitu eh bun kan besok mau ketemuan nih sama orang yang mau kita tawarin mobil ini gimana kalo kita cuci dulu mobilnya biar lebih menarik gitu siapa tau kalo bersih orangnya langsung mau ya elah tapi ada setipitannya gak nih titik tau aja lokasi masa gua yang udah nganterin lu gak dapet tenang bon gua udah pikirin komisi buat lu eh beneran din iyalah pokoknya mah tenang aja ya mantap gua demen nih yaudah yuk kita ambil peralatan buat cuci dulu di dalam oke siap din buset santai dong bun gak bisa santai gue din ayolah buruan biar cepet laku nih mobil oke oke bun bun yang bener lu ngelapinnya eh ini udah bener din tenang aja gitu bun noh sebelah situ belum tuh pak yaelah udah bersih gini juga mata lu udah rabut kali ya liat dong tuh yang bener gimana oh iya udah bersih ya hehehe maaf bun faktor kecapean kayaknya cuci mobil dari siang sampe malem baru beres hehehe makanya liat dulu baru komen masih untung gua mau bantuin din coba kalo tadi gua langsung pulang gimana hehehe yaudah sih bun gua cuma pengen mastiin doang kok biar pas dijual mobilnya keliatan baru lagi nih tuh kalo ngasih deng motor lu lop sendiri aja deh gua capek udah kali ya segini kayaknya udah bersih ya emang lu masih bersih apalagi sih din iya ya udah udah bersih kok aduh bekel banget pinggang gue bun ya sama din apa bedanya sama gue eh lu mau kopi gak ya mau lah nah kalo gitu lu bikin sendiri aja ya hehehe kirain mau dibikin lo gue cuman awarin doang bun kalo mau ya bikin sendiri kalo gak mau ya udah gak usah masuk ya elah males banget gue baru juga duduk eh din tungguin gue wih wih cakep nih mobil mobil siapa nih kok gue baru liat ya eh kuncinya masih nyantel tuh eh gua ambil aja deh ih iih iiiihihihihihihihihihi eh menurut kamu rambut aku bagusan dicat warna apa ya.. mmmm ormm merah cocok sih deh kamu ih sama aku juga mikirnya mau warnain jadi merah Cocok kok merah Pasti lebih cantik deh Ah, kamu bisa aja Yaelah, ribet banget Pake segala warna-warnain rambut Ya biarin aja Daripada lo gak punya rambut Ya, dia ngeledek Eh, Balak Memanding, lo beli wig aja Emang ada wig buat hantu, Pir Ya, gue juga gak tau sih Woy, woy, woy Ayo, pada ikut gue, yuk Eh, mau kemana lo, Yael? Ayo, ikut gue jalan-jalan Gue dapet mobil baru nih Woy, udah-udah dapet dari mana lo, ah? Ada deh Udah, ayo, pada ikut gue Yah, gak percaya gue Masa cuma bawa kunci mobilnya doang Mobilnya ada di sana, kok Makanya yuk, ambil dulu Oh iya, gue lupa Lo kan gak bisa ngedarain mobil Woy, bisa kok Udah, emang gak nyampe doang kakinya Ayo, Om Balak Temenin gue ambil mobilnya, yuk Aduh, males gue Pinggang gue lagi pegel juga nih Yaelah, Om Ketua amat sih Ayo Sasa sama Woy aja, yuk, ambilnya Wah, beneran nih, Om Pampir Iya, ayo deh Woy temenin Asik Nah, ini nih Om mobilnya Buset, terseseliusan yuk Masih bagus banget ini ya Hebat kan gue milihnya Ini Om putihnya Gak nyangka, weh Lo bisa maling mobil sekelan ini ya Bidi Mantep ini, mah Mesinnya masih mulus Ayo, guys, Om Asik Jalan-jalan Weh, ayo dong pada naik Kiki-kiki kita jalan-jalan keliling Mumpung ada mobil nih Iya gak, Yul? Iya Ayo dong pada ikut Mobil siapa tuh? Si Sutrisno ya? Gak tau Orang kiri mobil nganggur di pinggir jalan Jadi ya gue ambil aja lah Ayo, Om Balak Ya, oga lah Nanti kena masalah lagi kayak waktu itu Kamu mau ikut gak? Ikut aja yuk Lagian di sini bosan Boleh deh Udah lama juga nih gak jalan-jalan Ayo lah Ayo Oi Balak Ayo ikut lah Oga lah Gue mau ngopi aja lah di warga Udah biarin aja Om Kita aja lah yang jalan-jalan Yaudah deh Owe, jalan-jalan dulu ya Wah, seru banget ya Malam-malam ini keliling komplek Iya Udaranya juga seger Mobilnya juga bagus lagi Gak kayak waktu itu Naik mobil bak Warno celaka lagi Uh, asik-asik Jalan-jalan Jalan-jalan Ini si mobil kayaknya baru beli, Yul Iya kayaknya Pasti bersih juga Wangi lagi Eh, eh Kenapa nih Kok undut-undutan Eh, eh, eh Kenapa Om Pampir Aduh Gak-gak tau ini Tiba-tiba mogok ah Yaelah Pantesan aja Pasti abis bensinnya ya Iya bener Bensinnya abis total ah Ya gimana sih Yul Mobilnya doang yang bagus Bensinnya cuma bisa kepake setengah jam Ya gak seru deh Udahlah kita pulang aja yuk Ayo deh Waduh Kok bisa abis ya Lo sih Bubukannya cek dulu bensinnya Sebelum ngambil Ya aku mana tau caranya Om Hah Udahlah Mau balik aja weh Eh, eh, om Om Jangan tungguin gue sendirian dong Yaelah Ya diapas gini gue Aduh Mana gue gak ngerti mobil lagi Gimana dong ya Eh, ah Biarin aja lah disini Om Pampir Tungguin gue Om Udah Bon Udah abis tuh Ini tuh lagi nikmat-nikmatnya Din Hahaha Iya ya Bener banget tuh Lo stok kopi ngepas banget sih Untung masih ada dua Kalau tinggal satu mah Gak kebagian lo Nyeduh air panas doang Ah, harus maklum Bon Bener-bener abis duit gue Kasian bener sih lo Din Din Yaudah lah Emang gue juga yang gak berbakat di bisnis trading itu Ya, semoga aja Orang kenalan Tito mau beli mobil lo ya Amin Soalnya mau dapet uang dari mana lagi gue Gaji dari Pak RT aja belum turun Iya bener Mana yang bulan kemarin ditunda dulu lagi Ntar gue tanyain Pak RT deh Oke-oke deh Bon Eh Din, gue pulang dulu ya Iya Bon, makasih banyak ya Udah bantuin gue hari ini Santai aja Din Yang namanya temen ya harus saling bantu Ya wis, hati-hati Bon Jalannya ntar kesandung Eh Din, kok mobil lo gak ada? Lo parkirin dimana tadi? Loh, tadi kan selesai ngelapin masih keparkir disitu Bon Nah lo, tapi ini buktinya gak ada Din Waduh, gawat ini Mana belum lunas lagi tuh cicilan mobil Yaelah, baru mau jadi duit Udah pas lagi aja lo Din Waduh, waduh Nasib, nasib Sabar Din, sabar Aduh, aduh Gimana dong ini? Udah, jangan sadi Din Gue bantuin cariin deh Gimana caranya, Bon? Rumah gue aja gak punya CCTV Gimana kita bisa tau Siapa yang nyuri mobil gue? Yaelah Udah putus asa aja lo Kan bisa tanya ke warga Siapa tau ada yang ngeliat Udah, ayo ikut gue Jangan sedih begitu ah Muka lo makin jelek kalau kayak begitu Jadi keliatan miskinnya Wah, kayaknya yang ini harus dibawa ke bengkel nih besok Wan, Wan Eh, ada apa Bon? Gawat, Wan, gawat Gawat kenapa? Loh, ente kenapa Din? Mukanya ditekuk begitu Ya itu masalahnya, Wan Mobilnya dia hilang Hah? Mobil yang ente tawarin ke Ana? Iya, Wan Loh, kok bisa hilang? Makanya parkir di garasi dong, Din Ayanah lupa Ente gak punya garasi Terus-terus gimana? Ya, kita berdua juga gak tau Makanya itu kita mau nanya Ente ngeliat mobilnya Udin lewat sini gak? Waduh, Ayanah gak ngeliat tuh, Wan Ya, gimana dong, Din? Mau cari kemana lagi nih kita? Kasian bener ente, Din, Din Mana kreditnya belum lunas lagi? Makanya itu, Wan Baru pengen dijual Eh, keduluan sama maling Yaudah deh, ada batu nyari yuk Eh, seriusan, Wan? Iya, kita cari mobil ente keliling komplek Tapi pakai mobil Ana aja biar lebih cepet Wah, ide bagus tuh Yaudah yuk, naik deh ke mobil Tanang, Din Mobil lo pasti ketemu kok Iya, bener Udahlah Ente jangan sedih mulu kayak gitu Tambah botak nanti Eh, gak ada hubungannya, Wan Botak sama sedih Lah, iya ya Senyum dikit napa, Din? Biar gak keliatan sedih Ya, gimana gak sedih, Wan? Nasib A-nya pes mulu abisnya Emang lagi kurang beruntung aja kali, Ente, Din Kalau malam ini kita gak nemuin mobil lo Kita lapar polisi aja lah nanti Biar bisa dibantu Nah, iya Bener tuh kata si Bono Aduh, repot dah Wih, ada mobil nganggur nih Mobil siapa ya? Kok parkirnya disini? Eh, kuncinya masih nyantol lagi? Waduh, ledor banget nih yang punya mobil Hmm, ah, gue jagain aja deh disini Sampai yang punyanya datang Oh iya, gue lupa Gue kan ada janji sama si Pocong di kuburan Eh, tapi kan gue lagi jagain ini mobil Hmm, ya Gue bawa aja lah kuncinya Daripada disini nanti hilang Aduh, kita udah muter-muter Tapi masih gak nemu juga, Din Udah lah, lapar polisi aja Ya, kalau bisa, Mas Jangan dulu deh, Wan Kita coba cari dulu Eh, Din, Din Itu bukannya mobil lo ya? Loh, iya, Bon Wan, wan, berhenti, wan, berhenti Ya ampun Akhirnya ketemu juga Aduh, kok bisa ada disini sih? Aduh, kok bisa ada disini sih? Lu itu pemegang hidup gue tau Aduh, kalau lo ilang Gue juga gak bisa hidup Aduh, jangan ngilang lagi ya Yaelah, saya nonton sinetron gue Wajar lah, Bon Dia kan baru pertama kali juga punya mobil Makanya, lehatan banget sayangnya dia sama mobilnya Iya sih Untung gak ada yang lecet Siapa sih yang udah bawa lo kesini? Eh, lo, kok kuncinya gak ada? Gimana mau gue bawa pulang kalau gak ada kuncinya? Waduh Lah, kenapa lagi tumbuh ketemu nanti, Bon? Woy, kenapa lagi, Din? Kan udah ketemu sama mobil lo Lebay banget tuh sampai terharu begitu Iya, gue terharu karena udah nemuin mobil gue, Bon Tapi kok kuncinya gak ada ya? Hah? Maksud lo gak ada gimana? Nih, lo liat aja Gak ada kan kuncinya? Jatuh kali di bawahnya Gak ada, Won Tuh, liat Gak ada apa-apaan di bawahnya juga Yah, sedih lagi deh Gimana dong ini, Bon? Udah-udah Kita cari aja yuk Siapa tahu jatuh di jalan Iya, Din Udah, gak usah sedih lagi Kita cari kuncinya bareng-bareng Tapi mau cari kemana? Kita aja gak tahu Siapa yang bawa mobil gue kesini Gimana kalau kita ke Barjo aja? Dia kan sakti tuh Siapa tahu dia bisa bantu kita dengan ilmu saktifnya itu Nah, bener tuh idenya Bono Yaudah yuk Kita kesana sekarang Eh, gak bisa kalau sekarang Luh, kenapa, Won? Anak ada janji sama Pak Ustadz Ya, terus gimana dong? Besok pagi aja deh ya Anak hanterinnya Masa iya besok, Won? Buru mobil Anak dibawa orang lagi Kalau besok, Ma? Gak bakal lah Kan gak ada kuncinya juga Gimana orang mau bawa? Udah lah, Din Gak apa-apa besok aja Yang penting kan udah ketemu dulu nih mobil lo Eh, yaudah deh kalau gitu Tapi yakin nih Kita minta bantuan ke Barjo Yaudah Kalau gak mau ya kita lapar polisi, Din Aduh Udah sampai sini kok gue ragu ya Yaudah lah, Din Coba aja dulu Dia kan sakti Eh, oke-oke deh yuk Waduh Kenapa ini rame-rame? Perasaan saya gak buat masalah hari ini Eh, loh Kalian siapa? Yaelah Dia lupa Kita temen ngerondanya Pak, No Lah, mana mah enggak Mereka doang tuh temen ngerondanya Iya dah Kira-kira begitu Oh, iya-iya Ada apa kamu kesini, Ndud? Yaelah Masih aja manggilnya kayak gitu Makanya diet, Bun Iya dah Nanti gue diet Biar dipanggilnya Rus Bukan Ndud Hahaha Ini Kita mau minta tolong Oh Kalau gitu Ngomonginnya di dalam aja Gak enak ngobrolin bisnis di luar Eh, iya Tadi gue udah bayar kan ya ke Buda Lastri? Apaan, Bun? Tadi sebelum kesini Gue mampir dulu, Ndud ke Buda Lastri Gue lupa Udah bayar apa belum tuh telurnya? Udahlah Nanti aja itu, Ma Kita urusin dulu koci mobilnya Udn sekarang Iya, Bun Nanti dibayarin tuh sama Wan Sutri Lah, kok jadi minta bayaran sama Ana sih? Hei Pada mau masuk apa enggak nih? Jangan buang-buang waktu saya dong Eh, iya-iya Ini mau masuk kok Oh Lu sih, Bun Ngomong mulu Lah, gue lagi yang disalahin Oke Jadi Ada apa kalian sebenarnya datang kesini? Ini Kita kesini mau minta bantuan Tolong cariin kuncinya Udn yang hilang Hah? Kunci? Oke Sebentar ya Ya Saya tahu Ya Kuncinya ada di kantong kamu Ya Eh Yang di kantong saya mah kunci rumah kali Loh Emang kunci apa yang hilang? Kunci rumah kan? Ya Kalau kunci rumah yang hilang Enggak bakal minta tolong ke dukun juga kali Waduh Yang hilang itu kunci mobil Bagian sih Belum bilang kunci apa Main terawang-terawang aja Ya Maaf Maaf Nah Saya itu kesini Meminta tolong Buat terawangin Dimana kunci mobil saya Hah? Iya Iya tolong ya Gimana? Gimana? Mau gak? Wah Masih kurang Wan Kayaknya Aduh Udah deh Bisa lama-lama Nih Aina cuma ada duit 127 ribu Walah Walah Di kantongnya Isinya recehan begitu Wan Iya Iya Kemen banget Wan Aina lupa bawa dompet Hahaha Oke Saya ambil ya uangnya Ayo Ayo ambil aja Lah Itu yang lainnya gak diambil Yang lain mah gak laku Hahaha Wah Beda banget ya Sama Farah dan Tirto Yang sisanya buat aneh aja ya Wan Tadi kan nanti bilang mau bayarin belanjaan aneh di Buda Lastri Idi Kalau itu mah di luar urusan aneh Wan Hehehe Sabar Bon Bukan rezeki lu Diam Sekarang saya mau baca mantra nya dulu Mohon jangan diganggu Hmm Wah Selesai Nah Ini Saya ketemu sama orang yang udah bikin hilang kucu mobil kamu nih Eh Siapa? Yang saya lihat Cuma orang pake celana dalam doang nih Hah? Maksudnya orang gila kali ya? Maksudnya orang gila mana mungkin bisa ngendarin mobil, Din Oh Gue tau, Din Tau apaan lu? Itu pasti gengeruat tuh Oh iya Bener juga lu, Bon Dia gak cuma pake celana dalam tuh Bukan Wujudnya gak gede Tapi kecil Hah? Kecil? Iya Anak-anak itu Ya Seratus buat kamu Tapi minta sama dia ya Hmm Apa maksudnya tuyul ya? Nah Pinter juga kamu Pantesan botak Hahaha Wah Asem memang nih si tuyul Berani-beraninya yang ngesengin gua Udahlah Ayo kita samperin Makasih ya Udah bantuin kita ngerawangin kucu mobil saya yang hilang Iya Sama-sama Semoga cepat ketemu ya Woi, Din Tungguin dong Loh, kemana pun si Udin? Gak tau, Wan Kirain langsung naik mobil Loh, gimana sih Udin? Eh, jangan-jangan Dia udah duluan lari ke kuburan Oke deh Kita susul aja yuk Woi, tuyul Gimana lu? Keluar lu sekarang Woi, woi Sabar dulu ya, Din Gak bisa sabar ini, Wan Mereka selalu ngusulin kita mulu Belum tau aja nanti Kau dibalas sama Pak Ustadz Aduh Apaan lagi sih ini teriak-teriak? Lu gak tau apa? Aku lagi tidur siang Eh, mana si tuyul? Kasih tau gue tuyul dimana, Cong Kalau lu berani ngopetin tuyul dari gue Mau bawa Pak Ustadz kesini nanti Woi, santai dong Jangan dikit-dikit bawa Pak Ustadz lo Yaudah, makanya Kasih tau gue tuyul ada dimana Woi, setan-setan Lu semua keluar dong Kau dari kemarin gak ngeliat tuyul soalnya Yang bener lu, Cong Jangan bohong Beneran kok Kau gak ngeliat tuyul dari kemarin Ada apa, Cong? Eh, Pir Lu liat tuyul gak? Waduh Woi, gak liat, ah Udahlah, Bun Kita panggil Pak Ustadz aja, yuk Woi, jangan dong Cupu banget sih lu Dikit-dikit panggil Pak Ustadz Ya, lagian Lu berdua gak mau ngasih tau gue sih Tuyul dimana? Eh, emangnya ada ulusan apa sih sama tuyul? Sasa-sampai nyari dia segitunya Eh, dia itu udah nyuri mobil gue Terus, ngilangin kuncinya juga Dimana gue gak pesel coba Aduh, bahaya nih, Woi Eh, kenapa, Pir? Em, sesu-sebenernya Kemalian, Woi diajakin tuyul Buat jalan-jalan keliling komplek Papa pake mobil yang nganggul di tengah jalan Tetapi, tuyul bilangnya itu mobil punya dia, Cong Oh, lu jadi sekongkolan sama tuyul nih Enggak kok O-O-We gak sekongkol sama tuyul lah Jadi dia nyuruh O-We buat nyetilin pake mobil itu Buat jalan-jalan Emang ya Si tuyul bikin naik darah aja nih Awas aja sampai ketemu Gua cinta kepalanya nanti Waduh Gua gak boleh ketauan ada disini nih Bahaya kalau sampai ketauan Eh, din, din, din Itu si tuyul, din Wah, kabur Wah, kabur tuh dia Ayo, kejar Aduh-aduh, sakit banget kepala gue Wah, kepala gue benjol nih kayaknya Oh, ternyata lu ngumpet disini Ayo, mau kemana lagi lu? Wah, kabur Woy, kemana lagi lu? Ayo kita kejar, jangan biarin tuyuk lepas Aduh, Ana gak kuat ngejar lagi, Bon Sama, Wan, Ana juga capek Tapi kasihan si Udin kalau gak dibantuin buat nangkep tuyul Eh, lo, mobil Ana mana ya, Bon? Ah, mobil ente ya dikuburan, Wan Aduh, kok ente gak ngingetin sih, Bon? Dih, Ana gak ngurusin lah Tadi kan lagi fokus ngejar si tuyul Kita ambil mobil Ana dulu yuk, biar gak lari-larian Capek, Ana Aduh, iya-iya deh Mana kunci mobil gue? Sini balikin, Woy Waduh, mana gue tau kunci mobil lu? Alah, udah gak usah ngelesak Yang bawa mobil gue kan elu Iya bener Yang bawa gue sama om pampir Tapi kuncinya bukan di gue Ah, gak usah bohong lu Mau gue panggilin Pak Ustadz, ha? Wih, jangan gitu dong om Orang beneran bukan di gue kok Terus di siapa dong kalau bukan di lu Turunin gue dulu kek Yaelah Bener nih, bukan di lu Gue gak tau om Kunci mobil lu dimana? Suwer deh Weh, weh Ada apaan nih? Eh, kunci mobil gue dihilangin nih sama temen lu Pak, tapi gak mau ngaku kalau dia yang ambil Pak, emang beneran gak di gue kok kuncinya? Mobil lu emang yang mana? Yang diparkir sembarangan di jalan sana Nih, dia yang markirin Oh, mobil yang kemarin lu bawa ya Yul? Iya om, yang sama om pampir juga Tapi gue beneran gak tau om Kucinya kemana? Hah, nih Ada di gue Wah, bener-bener ya Lu semua ngerjain gue Weh, weh, weh Dengerin gue dulu Gue ngambil kunci lu karena Alah, gak ngalasan lu Eh, lo Malah pada ribut tuh, Bon Pisahin, Bon Pisahin Eh, weh, weh Udah, udah, udah Kenapa jadi pada ribut begini sih? Ini, Bon Ternyata yang ngambil kunci mobil gue Si Tengkorak Gak lupa si Tuyul Oh, ternyata elu yang bikin susah kita semua Weh, dengerin penjelasan gue dulu dong makanya Mau jelasin apa lagi lu? Elu ternyata yang bikin gara-gara ya? Bikin gue capek aja lari kesana kemari Eh, parah ya ente Bener-bener ya Bikin pinggang anak encok aja nih Hei, Sutrisno Gue bisa jelasin semuanya Udah lah, diem lu Ajar Nah Rasain tuh Itu gak seberapa Dibanding rasa sakit pinggang anak Udah, ayo Kita balik, Bon Bon Ayolah Biar tahu rasa deh kalian Udah kerja manusia Waduh Lu gak apa-apakan om Gak apa-apa Lu botak Eh, lu emang botak ya Weh, lu liat dong Kepala, tangan, sama badan gue kepisah Ini semua gara-gara lu yul Sini lu Biar gue abisin Wah, kabur Eh, Cong Lu gak buka walk-up, ah Ah, gak dulu, ah Gue lagi pusing nih Modal gue kemarin kepake buat trading sama si botak tuh Ah, ala-alagian lu sih Pake coba-coba gitu-an, ah Susah sendiri kan, ah Buset Lu kenapa lah Kok kepala sama tangan lu misalnya gitu Aduh Iya nih Gue habis dikeroyok sama manusia, Cong Hah, kok bisa Bikin masalah apaan emangnya lu sama mereka Enggak Ini semua salah paham Gue dikeroyok duluan sebelum ngejelasin ke mereka Sebenernya Gue tuh mau ngamanin kunci mobilnya Bukan mau nyuri Wah, emang bener-bener ya Tadi mereka juga lusuh disini, ah Iya bener Ganggu tidur siang gue aja Balak Kasian bener lu, ah Niatnya baik Mama malah dikeroyok abis begitu, ah Iya nih Aduh Jadi sakit semua badan gue Wah Gak bisa dibiarin nih Lu harus keroyok balik tuh para manusia Yalah Udahlah Gak apa-apa kok Lagian Males juga berantem sama mereka Eh Be-be-be banal tuh kata pocong, ah Kakak kalo dibialin Entah mereka makin seenaknya sama kita Nah Iya bener tuh Udah yuk Lu semua ikut Kita balas balik perbuatan mereka Eh Tapi tolongin gue dulu dong Pasangin lagi nih Tangan sama kepala gue Yalah Eh Pir Lu pasangin dulu deh tuh Tangan sama kepalanya Nah Kalo gini kan enak Yaudahlah Yuk Jalan kelamaan Eh Kita mah gak usah ikut lah Biarin aja Itu jadi urusan yang cowok-cowok aja Iya Lagian aku juga males Kalo urusannya berantem-beranteman Yaudah Kita cari tempat lain aja Iya yuk Emang asap tuh si Tengkorak Ngumpetin kuci mobil gue Untung ketemu ya Din Iya Bon Untung aja gak hilang Kalo hilang Kayaknya gue gak bisa hidup lagi deh Awas Jangan lupa lu ada hutang sama gue Ya kan mobilnya belum kejual Bon Nanti kalo laku Lu orang pertama yang dapet komisi dari gue Asik Berasal dispesialin gue Eh tapi Bon Gaji dari Pak RT udah lu terima belum? Ya belum lah Emang Pak RT udah ngasih ke lu Sama gue juga belum Tadi sore sih Pas gue ke rumahnya Dia lagi sibuk Din Jadi gue gak sempet nanya gaji bulan ini Kapan turunnya Taki sekarang aja yuk Nanti jangan-jangan dipake lagi sama Pak RT gaji kita Oh iya juga ya Yaudah deh Ayo kita kesana Din Inilah yang belanya ngeroyok lu tadi Alah Udah lah Cong Ayo lah kita balik aja Wewe ada apaan nih? Jangan-jangan balik Cong Ingat Dia udah ngelusut di kubulan ah Ayo semua Kita bahas perbuatan mereka Ya Kenapa tuh ribut-ribut? Ikutan ah Yaelah Cemen Gitu doang udah pingsan Badan doang gede Dikeroyok langsung abis Belum pada makan kali mereka Cong Leletoy amat badannya Hei wei wei Udah wei Cukup cukup Yaudah lah Ayo kita balik ke kuburan Biarin aja mereka kayak begini Eh loh Itu si Udin sama Bono Kenapa tiduran di jalanan? Loh Din Bon Bangun bangun Hei 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 Bangun hei Aduh pano Sakit pak badan saya Aduh Aduh Pusing kepala gue Bon Loh Kalian kenapa? Ini Tadi kita berdua dikeroyok sama hantu-hantu pak Iya pak Lihat nih Sampai bonyok begini Aduh-aduh Waduh Kok bisa kalian dikeroyok sampai begini? Tau tuh Hantu-hantu itu emang cari ribut mulu sama kita Bener-bener udah di luar batas ini Bon Kita harus minta warga yang lain Buat kenroyok balik mereka Iya bener Din Nah terima gue diginiin Asal keroyok aja mereka tadi Hei 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 Udah-udah Kok jadi malah pada mau ribut kayak begitu sih? Biarin pak Abisnya Mereka duluan yang cari gara-gara Eh Udah lah Biarin aja Nggak usah dibalas Nanti yang ada malah makin panjang urusannya Oh udahlah Kalo pano nggak mau bantuin kita Kita minta bantuan warga lain aja Iya kan Bon? Iya ayo Din Assalamualaikum Pak T Pak T Pak Pak Keluar pak Penting pak penting Waalaikumsalam Waduh Ada apa sih Kalian teriak-teriak dateng-dateng Bukan yang ronda Mau dipotong gaji ya sama saya Idih Tegah bener pak RT Gajinya aja belum dikasih Pak Dermain potong aja Ya terus ada apa kesini? Ini kita berdua dikeroyok sama hantu pak Iya Padahal kita lagi ngeronda Tiba-tiba mereka dateng ngeroyokin kita Wah Yang bener kamu Ya bener lah Emang nggak ngeliat nih kita bonyok-bonyok begini Iya pak Sampai-sampai kita pingsan tadi Iya kan Din? Iya bener pak Waduh Nggak bener nih kalo gini Makanya pak Sekarang kita harus ngumpulin semua warga Iya pak bener Pak RT harus ngumpulin warga sekarang juga pak Aduh Tapi saya lagi males ngomong toh Lagipula Toa yang saya punya juga udah rusak Habisnya nyala Nggak tau kenapa Ya terus masalah kita gimana dong pak RT Pakai speker masjid aja pak Eh jangan Mau dimarahin pak ustad kamu Tau loh bun Itu kan buat ajan Ya terus gimana dong Yaudah kalo gitu Kita langsung samperin aja lah pak Aduh Tapi saya males jalan Ini kaki saya lagi pegel-pegel nih dari semalam Yaelah Jalan dikit doang pak Nanti juga pegelnya hilang kalo udah sampe Wih Lagi ngobrolin apaan nih malam-malam begini Nah pas banget kamu Tit Ayo kita naik angkot dia aja Buset Lo berdua kenapa Bon Din Kok banyak begitu Udah Nanti aja nanya-nanya Eh weh 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 Apa-apa nih Gue mau pulang Udah bukan jam narik lagi nih Alah Udah Tit Antrin kita aja Nanti ditraktir kopi tuh sama Bono Lah kok jadi gue Din Udah bun Udah cepet beres Mau pada kemana sih emangnya Anterin ke rumah Wan Sutri Udah jalan aja Jangan kebanyakan ngomong Udah tau lagi gawat begini Aduh Udah ie gak deh Uat 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 uau... Kita gak boleh kalah pun dari mereka Iya lah Din Lagian yang cari gara-gara duluan kan mereka He he Sudah-sudah Sabar dulu Ada apaan sih Bon Udah lu dengerin aja Tit Kita tunggu Wan Sutri keluar dulu Habis itu Kita diskusi buat jerang mereka Iya saya setuju Pak RT Ada apaan ini Kok main setuju-setuju aja sih Lah kok yang tiap berdua bonyok begitu Iya nih Dari tadi gak ada yang mau ngasih tau gue ada apaan Oke Jadi begini Tadi si Udin sama Bono dikroyok sama para hantu pas lagi ngeronda Iya Wan Nih Lihat aja ulah mereka sama kita Aduh Kok bisa sampai begitu Din Tadi tiba-tiba Mereka dateng opos ronda Terus ngeroyokannya sama Bono sampai pingsan Iya kan Bon Iya Wan Eh kalau gitu kita harus serang balik nih Seenaknya aja cari gara-gara sama kita Betul tuh setuju Kita semua gak boleh diem aja Sekarang waktunya untuk menunjukkan ke mereka Bahwa kita semua bisa melawan mereka sama-sama Ayo semua Kita harus semangat untuk menyerang Eh ada apaan tuh kumpul-kumpul Sudah seharusnya kita melakukan ini Karena kita sudah muak digangguin sama mereka Iya betul Karena mereka yang cari ribut duluan Itu tandanya mereka mau perang sama kita Buset Kita beneran nih Mau perang sama hantu-hantu yang gak jelas itu Kita harus balas dendam Din Emangnya lu mau digangguin mereka terus-terusan Ya kagak mau sih Din Yaudah makanya Ngerut aja sama Pak RT Waduh Perang Wah Harus kasih tau yang lain nih Eh bentar Pak RT Akhirnya aku gak ngeliat Pak Noh disini ya Oh iya Kemana ya Pak Noh Kamu gak ngajak Pak Noh Din Tadi saya ajakin Pak Tapi gak mau katanya Jadi dia di pos ronda Iya Pak Mungkin sekarang Pak Noh lagi keliling rumah warga kali Oh gitu Yaudah lah gak apa-apa Ayo semua kita ke kuburan Bersiap untuk menyerang Ayo 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 Wih, udah siap perang nih kita Kali ini kita pasti menang ya, Bon Bener, Din Pasainya semua Kita akan hajar habis-habisan Ayo, Jaka Ayo, nanti kok loyo banget sih Tadi lupa makan sore, Bos Ya, elah Lagian Awas ya Jangan sampai kalah Nanti kita dimulai Pak RT loh Iya, enggak kok, Bos Saya masih kuat buat berantem Eh, jangan mau kalah ya Ayo, kita tunjukin kemampuan kita Iya, Om Kita pasti menang Tuh, kan Malah jadi ribet begini urusannya Aduh Ayo, semuanya siap Ambil posisi Siap Ayo, semuanya Maju Serang Loh, Wan Wan Lah, kok malah kabur sih Udahlah Ayo, maju Ayo, maju Nek Au Wa Dih Apa sih? Apa sih? Kamu ngomong apa? Aduh, aduh, aduh Jangan culang Apa sih? Kan nggak ada wasitnya Jadi nggak ada aturan lah Lu tadi ngapain, Cong? Main keroyok gue sama Bolu gitu aja, ha? Ya, itu gue ada dendam pribadi juga sama lu Dendam apaan lu? Emangnya gue ngelakuin apaan ke lu sama hantu yang lain? Eh, duit gue abis gara-gara bisnis lu tuh yang gagal Ya, kalau itu lu nggak rugi sendirian, Cong Gue juga rugi Makanya gue mau jual mobil Ah, nggak mau tahu Pokoknya lu harus bayar semua kerugian gue Eh, nggak bisa gitulah Enak aja lu Dibu- averages Hahaha terbang-terbang dong lu emang kenapa ya aku jadi nggak bisa mukul lu nih makanya jangan padar songong lu eh mau macem-macem lu kubilangin istri lu ya eh jangan bawa-bawa istri gue ya aduh 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 eh wewe awas 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 Wan Sutri mau nabrakin mobilnya tuh habisin mereka semua wan waduh gawat nih cong wah kabur siapa yang berani ngusik gua tidur hal aduh gimana ini partai gimana gimana ya mana saya tahu kok kamu nggak bilang sih pon kalau mereka punya genderuwo ya saya juga lupa pak biasanya mah dia nggak pernah muncul untung ada kabur keluar dari mobil wan iya din untung anak keluar coba kalau anak nggak keluar bisa-bisa dilempar ke langit anak waduh abis deh kita nih eh genderwo abisin aja mereka mereka tuh yang udah ganggu tidur lu oh jadi manusia kecil ini yang udah gangguin gue tidur ya waduh din gua nggak mau mati din ya sama gua juga nggak mau mati konyol di sini kalian gua makan mentah-mentah iya nah rasain tuh aduh 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 gua nggak bisa bergerak nih om iya sasa sama nih gua juga nggak bisa gerak nge liat ah bagus ya malah pada ribut begini ya Mereka duluan Pak yang cari gara-gara Iya Pak Ustadz mereka duluan yang ngeroyokin kita eh kalau ngomong jangan sembarangan lo wih apaan lu soal-soal ngeles lagi orang bener mereka duluan kok yang nyari ribut itu nggak bener Pak Ustadz yang bener itu mereka duluan aduh kenapa jadi salah-salahan begini sih bisa pada tenang kagak nih kalau enggak gue biarin jadi patung aduh iya iya Pak kita bakal tenang deh eh iya iya Pak kita berdua ngiranya dia mau nyuri dan bawa mobilnya Udin lu berdua nggak ngasih gue waktu buat ngejelasin sih malah main kroyok gitu aja aduh aduh jadi masalahnya cuma salah paham doang ternyata eh gimana sih Ente Bon kalau kayak gini kan Ana jadi malu udah bantuin kalian eh udahlah ayo Jekah kita pulang aja lah ayo bos ah jadi buang-buang waktu gue aja lu berdua tadi mending gue nonton bola sambil ngopi Nggak usah ikut kemari ah elah Tuguin saya tit Ayo tahu kan disini yang salah siapa Iya Pak Ustadz maafin kita ya udah berlaku kayak begini nggak dengerin penjelasan dulu makanya ya lain kali kalau orang mau ngejelasin sesuatu Ente dengerin dulu jangan main langsung menghakimi aja emang situ udah paling bener ah Iya Pak Ustadz maafin kita ya selagi masih ada jalan damai jangan ambil jalan yang bisa menjerumuskan emosi kalian ke pertengkaran nah dengerin tahu lu udah salah main kroyok uh dasar manusia nggak tahu malu eh udah udah bayang deh ente berdua eh maafin gue ya gua nggak dengerin lu dulu malah langsung ngerayak lu gitu aja Iya gue sih sebenernya nggak apa-apa cuma temen-temen gue aja tuh yang pada ribet pengen bahas dendam ke lu Oh ya makasih juga ya udah ngamanin kunci gue jadi gue bisa jual mobil deh ya sama-sama makanya lain kali jangan teledor dong Iya Iya nah kayak gini kan adem ngeliatnya udah hani perangnya ya udahan lah lu mau perang sama siapa lagi emang orang mereka udah pada baikan begitu ya elah nggak asik bener sih happy ending udah udah ya udah ya kaget usah ribut-ribut lagi sekarang bubar semuanya oh sorakin manusia pak oh sorakin oh telat lu yul orang lu selesai juga udah yul lah nggak usah cari gara-gara lagi lu you you